Intro Bapak, coba sekali lagi om, bilang om Kamu jangan beragak tuli Kalau Indah tetap tidak mau berpisah dengan kamu Saya akan menganggap dia bukan anak saya lagi Walaupun yang sebenarnya dia memang bukan anak saya Gak mau, gak mau, gak mau Saya maunya Bapak masih kuliah di rumah saya Bapak kosong hari ini Tadinya Adi itu calon suami saya Ya, terus udah gitu sekarang dia nikah sama adiknya sendiri Makanya gak heran dong kalau dikasih tanduk, setan kan? Ah, gak mungkin Mereka kan udah pacaran lama Iya, gue juga mikirnya gitu Tapi kata Tasya, Indah itu anak pembantunya Adi dulu Yang diperkosa sama Bapaknya Gue terpaksa pergi, Den Karena gue takut teroris Tasya berbuat yang macem-macem Kasian, Indah Masih jauh rumahnya? Ya, paling kira-kira 5 menit lagi Adi Malam-malam begini emang masih ada kendaraan umum Pasti masih ada kok sayang, kita tunggu aja dulu ya Adi Indah Tunggu Kenapa? Kamu kenapa? Aku baru aja dapat telpon dari orang yang namanya Rudy Katanya dia dulu orang kepercayaan papa kamu, Di Apa betul? Betul? Itu betul, Aras Tapi dia orang jahat Dia pernah menculik aku Dan dia selalu berusaha memisahkan aku dengan Adi Tapi sekarang dia bermaksud baik Dia bilang persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Tasya Bahwa kalian berdua adalah kakak adik dari ayah yang sama Itu semua gak benar Kamu jangan percaya Indah Aku heran Kenapa sih om Rudy itu gak ada berhenti-berhentinya mau memisahkan kita Pak Rudy juga sudah mengira kalau kalian berdua tidak akan percaya Untuk itu dia akan ke rumahku untuk membicarakan hal ini dengan kalian berdua Din, udahlah Kamu gak perlu pura-pura lagi sama aku Aku udah tahu semuanya Cerita tentang kamu sama Indah adalah adik kakak itu emang benar adanya Dia cerita semuanya Kalau Indah adalah anak hasil selingkuhan dari papa kamu dengan pembantu kamu kan Dia minta agar kamu gak melarikan diri lagi dari masalah ini Ras, itu bukan urusan kamu Adi, ada banyaknya kalau aku telepon mamah ya Aku mau tanya kebenarannya seperti apa Gak usah, gak usah Indahmu apalagi sih Semuanya itu udah jelas Mereka itu mau memisahkan kita Indah, kamu jangan sampai kemakan omongan om Rudy ya Itu semua cuma jebakan Enggak Indah, apa kamu mau? Mereka datang kesini Terus mereka bawa kamu pergi dari aku Kamu kan udah janji sama aku kalau kamu gak mau ninggalin aku Aku janji, Adi, aku gak akan ninggalin kamu Biarpun mereka tuh maksa aku Mau bunuh aku pun Aku gak akan ninggalin kamu, aku janji Aku cuma pengen ngomong sama mama Itu aja, aku mohon ya Indah Apapun status kamu Kamu tetap istri saya Adi Indah Indah, itu semua Itu semua adalah dosa orang tua kita Jadi kita jangan terpengaruh Kalau gitu Kalau gitu bener dong, Adi Indah 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 Kamu jangan lakuin itu, Indah Indah Kamu boleh marah sama aku Kamu boleh benci sama aku Karena emang kamu pantas ngelakuin itu semua, Indah Kenapa kamu bohongin aku, Adi? Kenapa kamu bohongin aku? Kenapa kamu gak jujur sama aku? Indah Kamu jangan lu percaya dengan itu semua Kamu jangan lu percaya kalau kita itu adik kakak Kamu jangan percaya ngomongan Am Rudy Nggak mungkin Nggak mungkin, Adi Papa kamu ngelarang kita menikah Dan menyuruh kita berpisah Pasti karena ini alasannya Sampai sekarang aku terus berpikir Kenapa Am Rudy menculik aku Karena disuruh Papa kamu Karena aku ini Aku ini anak haramnya, Adi Aku anak pembantu yang dihamilin Papa kamu Indah Aku tuh yakin Apa yang kita dapetin sekarang itu anugerah dari Tuhan, Indah Indah Indah, Indah Indah Nah, sekarang kan Papa makannya kayak raja-raja Inggris Nggak belepotan lagi kayak bebek Aduh Kasian ya Mama Suapin Papa terus Nih Itu kan udah risiko Mama Punya suami yang cacat Tapi Mama Sebaliknya Harus Mencari Pembantu baru Supaya Tugas Mama kan Lebih ringan Hah Iya Setuju Tapi Pak Papa juga harus berubah dong Sholat Bertobat Minta maaf sama yang di atas Atas segala kesalahan-kesalahan Papa Ya Ya Oke Oke Tapi Papa Udah banyak lupa tuh Bacaan sholatnya Bapak Bapak kan Terakhir Sholat Umur Sepuluh tahun Ma Ya nggak apa-apa Papa baca aja yang masih papa inget Tapi papa harus betul-betul menyerahkan diri sama Allah Tapi Jangan lupa Ma Besok Cari pembantu baru ya Mama Mama Kiblatnya Kemana Sih Kiblatnya arah kesana Pak Papa sholat di kamar aja ya Mama udah siapin sejadah Sama sarungnya Udah sejak lama Mama siapin loh Pak Karena Mama yakin Suatu saat Papa pasti Akan menyerahkan diri sama Allah Di Gimana keadaan Indah Apa dia udah siuman Indah udah siuman Tapi dia kayaknya jijik banget melihat gue Dia malah ngusir gue dari kamarnya Dia malah lebih milih ditemenin sama Rara Pasti banding gue Ini semua tuh gara-gara Bini lo Coba kalau Bini lo bisa nahan diri untuk nggak ngomong sama Indah Pasti semuanya nggak akan kayak gini Itu semua kan karena salah lo di Kenapa lo sembunyikan status lo sebenarnya Lo itu kan adik kakak Iya tapi mesti cincin Bini lo tuh ngerti dong Indah itu lagi hamil Orang yang lagi hamil itu sensitif Apa yang dia denger Apa yang dia liat Pasti akan berpengaruh sama kandungannya Lo kok jadi nyalain Bini gue sih Seharusnya lo yang nyalain diri lo dong Ah bullshit ya semua Indah itu bukan adik gue Tapi Indah itu istri gue Apapun kata orang Apapun kenyataannya Indah tetap istri gue Ngerti lo? Indah Maafin aku ya Aku menyesal telah menyampaikan semua kata-kata Rudy Dan membuat kamu jadi menderita seperti ini Raras Aku minta tolong sama kamu Tolong aku Bawa aku pergi jauh dari sini Aku takut sama om Rudy Dia pernah menculik aku Raras Dan aku yakin sekarang dia akan melaksanakan ancamannya Tolong aku Ancaman apa Nah? Dia akan membunuh aku Aku takut Tolong aku Raras Soal itu kamu jangan takut Kan ada adik Nah Enggak Aku udah gak percaya lagi sama dia Dia telah bohongin aku Raras Dia gak bercerita sama aku Kalau aku ini adiknya Justru aku pengen jauh dari dia Aku gak mau deket-deket sama dia Di Indah ingin sekali pergi dari sini Disamping dia takut sama Pak Rudy Dia juga sangat kecewa sama kamu Tapi Raras Saya harus nemenin Indah kemanapun dia pergi Saya gak bisa ngebiarkan Indah gitu aja Saya gak akan tenang Raras Aku ngerti Di Tapi memang sebaiknya begitu Aku sendiri takut kalau ada apa-apa sama Indah Tapi Harus tanpa sepengetahuan Indah ya Di Emangnya Raras sama Indah mau pergi kemana sih? Papaku ada rumah peristiratan yang tidak jauh dari sini Di Dan Kalau nanti ada yang namai Rudy datang Tolong bilang kalau Indah sudah pergi dari sini Dan tidak tahu kemana Indah Ayo kita berangkat sekarang Halo Halo Indah Apa kabar? Ibu Baik Bu Ada apa Bu? Bagaimana perkembangan suamimu? Yah syukurlah Bu Keliatannya dia sudah mulai taubat Dan sekarang dia baru mulai sholat Syukur Alhamdulillah Lalu Bagaimana dengan Adi? Aku juga gak tahu mereka ada di mana Aku cuma bisa ngedoain mereka Biar mereka sadar Dan aku juga Mau Mohon ampun sama Tuhan Karena aku yang menikahkan mereka Udah ya Bu Aku mau lihat suamiku lagi sholat Yah Udah Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan Ya Tuhan Besok Istri saya Akan mencari Pembantu Yang baru Tolong Tuntun Tuntun Dia Untuk Bisa Mendapatkan Pembantu Pembantu Yang Cantik Dan Dan Ba Ba Heno Kalau bisa Juga Yang Yang Gentil Ya Tuhan Tolong Kabulkan Doa Saya Ini Aduh Ya Hampir Hampir Kelupaan Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Satu lagi Nih Kalau bisa Pembantunya Yang Umur Dua puluh Tahun Amin 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 Hinda kamu lapar Biar aku beliin makanannya Amin 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 Aku udah bilang jangan deket-deket sama aku Aku jijik sama kamu Adi Amin Amin Dia jujibanget sama diriku sendiri Pergi sana Indah Aku tau kamu masih marah Aku tau kamu pasti kesel banget Maafin aku ya Asal kamu tau Aku ga ada maksudku untuk nyakitin hati kamu Dan membuat kamu terluka Aku pengen kamu juga ngerti Kalau apa yang kita lakukan ini demi kita Demi anak kita Jadi kita harus melupakan Siapa kita sebenarnya Dan kita harus melupakan semua masalah kita Demi masa depan kita Indah Masa depan Masa depan apa Adi Kita ini adik kakak Adi Masa depan yang kayak gimana yang kamu mau Gak ada masa depan Kebohongan cepat atau lambat pasti akan ketawa Ngerti ga siapa ada ketauan semuanya Gak ada masa depan Gila kamu Oke Aku tau Kamu pasti jijik banget sama aku Aku tau Indah Tapi asal kamu tau juga Kalau aku ini mengenal kamu bukan sebagai adik aku Tapi aku mengenal kamu itu sebagai Indah Sebagai istri aku yang aku cintain Yang aku sayangin sampe aku mati Dan aku ga akan menghiraukan dosa orangtuaku Keluar kamu Ngomong terus Keluar kamu dari sini sebu sendiri Haa 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 Hal itu memang benar menurut kamu. Biar Indah menenangkan diri dulu, menerima kenyataan yang amat pahit ini. Kalau kamu memaksakan, bisa-bisa Indah nekat berbuat hal yang tidak kita inginkan. Oke, Ras. Mungkin Indah masih jijik sama gue. Mendingan lo temenin aja Indah. Tenangin dia ya. Gue gak apa-apa tidur di luar aja. Ya udah, kamu baik-baik ya. Halo. Halo, Pak. Saya Rudy yang tadi menelepon. Adi mana? Maafkan saya, Pak. Kami tidak berhasil mencegah Adi pergi. Kami mencoba menahan, tapi gak berhasil. Yang tadi terima telpon saya siapa? Istri saya, Pak. Tapi dia udah tidur. Mana dia ya? Tapi pasti dia masih di dalam kota ini, kan? Karena setahu saya kapal baru berangkat jam 8 pagi. Dia pasti masih di dermaga. Kamu tidak bohong, kan? Kamu tidak sedang melindungi Adi. Kamu tahu, persoalan Adi itu persoalan berat. Masalah dosa. Masalah anak yang dikandung oleh Indah. Ini masalah martabat dan harkat keluarganya. Jadi kalau kamu melindungi dia, berarti kamu ikut menanggung dosanya. Saya akan cari mereka sampai ketemu. Dan ingat, kalau sampai saya tahu kamu bohong, saya tidak akan beri kamu ampun. Dan asal kamu tahu ya, saya sama sekali tidak percaya apa yang kamu katakan. Bagaimana, Den? Tampaknya aku nggak bisa menyusul ke sana. Tadi Pak Rudy datang. Dia mengacam aku. Kalau sampai aku nggak memberitahu di mana Adi dan Indah berada, dia akan berbuat nekat. Dia sudah pergi sekarang? Sudah. Tapi tetap aja dia nggak percaya. Biar aku nginep di sini. Aku nggak bisa ninggalin Indah. Yang namanya Rudy itu udah datang. Kita harus hati-hati, Di. Saya nggak peduli. Dan saya nggak takut. Karena kami punya surat nikah yang sah sesuai dengan peraturan yang ada di negara ini. Kita sah suami istri, kok. Justru kalau dia macam-macam, saya akan laporkan ke polisi. Saya bicara dengan Pak Darwis. Ya, saya sendiri. Saya Rudy, Pak. Saya saat ini ada di Lampung. Karena Adi dan Indah ada di sini, Pak. Jadi mereka ada di Lampung. Sebenarnya untuk apa mereka lari jauh-jauh ke Lampung? Kalau sekarang ini mereka berada di sebelah rumah saya pun, saya tidak akan berbuat apa-apa lagi. Karena mereka sudah saya anggap tidak ada. Baik kalau keinginan Bapak seperti itu. Tapi kalau Bapak ingin saya membawa Indah, saya bisa melakukannya, Pak. Karena itu hanya masalah waktu. Tinggal saya menemukan tempat persembunyian mereka, Pak. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Walaupun kamu bisa menculi Indah. Tapi sudah tidak ada gunanya. Mereka bisa berpisah kalau mereka sadar. Sadar kalau mereka kakak Adi. Tapi... Tidak ada tapi-tapi, Ian. Saya berterima kasih kamu telah memberitahu saya. Tapi saya tidak berubah. Selama mereka tidak menyadari perbuatan mereka itu dosa, saya tetap menganggap mereka tidak ada. Ada apa, Pak? Adi sama Indah ada di Lampung. Papa tahu dari mana? Rudy. Aduh. Jangan-jangan Rudy akan menculik Indah lagi untuk memisahkan mereka. Saya sudah tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Rudy. Papa jangan bilang gitu dong. Kalau memang Rudy ingin memisahkan mereka, jangan dengan cara seperti itu lagi. Tapi Rudy harus memberi pengertian pada mereka, Pak. Ma'am. Sudahlah. Ma'am tidak perlu bicara lagi. Tahu nantinya pembicaraan kita akan berputar-putar di situ saja. Ya Tuhan, Rudy. Jadi kamu sudah tahu di mana mereka? Mereka ada di Lampung. Di rumah temannya Deni. Tapi begitu saya datang, mereka kebur-kabur, Bu. Tapi saya yakin, mereka belum jauh, Bu. Tapi mau kamu apain mereka? Ya. Adi sama Indah itu sudah sama-sama gila. Apapun yang kamu lakukan, semuanya akan jadi percuma. Kecuali kalau kamu benar-benar bisa menyadarkan mereka, bilang sama mereka bahwa mereka itu adalah adik kakak. Selamat pagi, Papa Mi. Eh, Dea. Sini-sini masuk, anggap aja rumah bapak sendiri. Yuk, disini. Silahkan, silahkan Dea, Dea. Duduk dulu, anggap aja rumah bapak ya. Silahkan. Kenapa ada masalah dengan kuliah kamu biar Bapak bantu? Enggak, Pak. Aku kesini cuma nanya ke Bapak. Apa Bapak betah ngasih kuliah ke Tasya? Justru Bapak disini gak ngasih kuliah. Justru Bapak sibuk ngebicarain soal masa depan Bapak sama Tasya. Dan sekarang Tasya lagi pergi cetak undangan. Cetak undangan, Pak? Buat apa? Kamu tuh mahasiswi bodoh. Kamu tau gak, Tasya tuh benar-benar jatuh cinta sama Bapak. Dan dia mau married sama Bapak. Terus Bapak mau? Ya jelas mau dong. Bapak dapetin kuda Australi. Bapak sebelum semuanya dapetin kuda Nil, kuda liar. Apalagi dia sekarang kaya lagi. Ya syukur deh kalau itu benar. Bapak benar-benar berterima kasih sama kamu, Dea. Untung kamu menjodohkan Bapak sama Tasya. Kalau enggak, nasi Bapak bakal buruk terus. Tapi, Pak, kok saya percaya gak percaya ya sama omongannya Bapak? Dea, kamu harus percaya apa arti love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama. Dan kamu tau Tasya itu jatuh cinta sama Bapak pada pengalaman pertama. Halo, Mas Fahmi, Dea. Halo, sayang. Halo, Dea. Aduh, kamu gimana cetak undangannya? Udah beres? Belom. Kok belum sih? Aku tadi habis dari PLN. Ke PLN? Ngapain kamu? Itu loh, ke PLN aku siap-siap aja. Jadi ntar kalau kawinan kita biar listriknya gak mati. Makanya aku booking. Oh iya, iya, iya. Kalau gitu Mas Fahmi pulang dulu ke rumah, Mas Fahmi bawa baju, Mas Fahmi bawa celana, Mas Fahmi bawa semuanya. Kan buat pindahan kesini, kan Tasya juga yang pengen Mas Fahmi pindah sini ya? Ya udah deh. Lagian ini juga Dea dari tadi nanyain kita katanya gak percaya kalau kita saling jatuh cinta. Kamu jelasin deh. Yaudah Mas Fahmi pergi dulu ya. Eh, jangan lupa ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya, dadah. Dadah. Haduh, lo nih gimana sih? Kan gue udah ngebuktiin. Emang gue kurang mesra apa sama dia? Apa bener semua yang diomongin sama Pak Fahmi itu? Tentang apa? Hmm, katanya kamu jatuh cinta pada pengalaman pertama, terus kamu udah mempersiapkan buat pernikahan. Bener. Ya, syukur deh. Selamat ya. Mudah-mudahan kamu setelah punya suami tidak berkeliaran lagi. Terima kasih. Tapi barusan setelah kamu ngomong kayak gitu, kayaknya aku langsung berubah pikiran tuh. Maksud lo? Kayaknya gak ada yang bisa gue ambil ya. Dari Fahmi, cuman menang di Montok doang. Tapi tarikannya kurang. Ya, ibaratnya kalau dia ayam tuh ayam sayur deh. Jadi gue udah ngerencanain untuk gak berhubungan lagi sama dia. Terus gue punya rencana buat ngudak-ngudak Adi lagi. Gila lo. Lo harusnya buru-buru ngasih tau Pak Fahmi. Ih, enak aja. Itu sih urusan lo. Eh yaudah ya, gue mau ke rumah calon mertua gue nih. Lo jaga rumah ya, lagi gak ada orang di rumah. Daaah. Ya. Di, jangan dibangunin dulu ya. Dia subuh tadi baru tidur. Terus keadaannya gimana? Semalaman dia banyak ngigau. Keliatannya dia masih kecewa sama kamu. Kamu yang sabar ya, Di. Ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus pasrah saja menerima keadaan ini? Apakah aku harus tetap berlaku seperti suami istri? Tidak. Aku gak mau Tuhan. Aku gak bisa. Aku gak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku gak bisa. Tapi apa yang harus aku perbuat? Aku gak bisa apa-apa. Aku merasa jijik. Aku merasa tersiksa di sini. Aku jijik sekali dengan diri. Jijik sekali ya Tuhan. Aduh. Gimana sih? Gimana sih? Gambarnya gak keluar. Udah lama, gak ngorbit, kemana aja kamu? Om, di mana? Udah ketemu? Mau ketemu, kek, mau gak ikut campur lagi, bodo amat. Eh, eh, si Adi, udah gila. Tasha sebenernya sih udah cari penggantinya Adi, tapi gak berhasil om. Tasha, gak usah ngerepin Adi lagi. Lupain aja. Iya sih, bener juga. Tapi kalo Tasha sampe gak dapet Adi juga, bapaknya juga gak masalah. Om mau gak kawin sama Tasha? Tasha, Tasha, tapi kan om udah sengkle nih. Ah, yang sengkle kan tangannya aja, yang lain-lainnya kan masih normal kan? Iya, iya dong. Kan memubahsir seumur kamu tidak dimanfaatkan. Tante, Tante kamu pasti setuju deh. Biar om sengkle kan masih laku. Tante mana? Oh, Tante lagi cari pembantu. Pak ada kabur semuanya. Loh, kenapa? Om manfaatin juga. Iya sih. Tapi kan ini rahasia kita berdua aja ya. Tante, Tante, Tante. Tante, Tante, Tante. Tasha, aduh apain sih kamu nggelecokin Tante aja? Kamu tau gak Tante ini lagi banyak soalan, lagi bingung? Tante. Tante, Tasha tuh mau berunding sama Tante. Tante, penting sekali. Ini menyangkut masa depan kita berdua. Scary, serem. Masa depan kita berdua? Tante kan tau Tasha tuh emang udah gak mungkin dapetin Adi lagi. Tapi Tante juga harus inget dong kalo Tasha tuh udah masa siap dipanen. Ntar Tasha takut kalo Tasha telat dipanen, Tasha bisa salah jalan. Ntar bisa-bisa Tasha minta om manen Tasha lagi. Iya, iya. Tapi kalo kamu salah jalan, ya jalan sejauh itu. Masa kamu mau ganggu om? Yang bener aja. Eh Tasha, masa sih gadis secantik kamu gak ada yang mau? Banyak sih yang mau. Tapi Tasha punya falsafah hidup yang gak bisa ditawar-tawar. Apa falsafah hidupnya? Ya itu kalo gak dapet anaknya, bapaknya pun jadi. Maksud kamu? Tasha pengen minta om nikahin Tasha jadi Tasha jadi istri keduanya. Itu pun kalo Tante setuju. Ya Allah, nambah lagi orang gila di rumah ini. Eh Tasha, pulang kamu sekarang juga. Tante, Tante jangan marah-marah dong ah. Tasha kan gak minta keputusan Tante sekarang juga. Lagipula saya bukan pribadi yang terburu-buru. Dalam masalah ini kita perlu cara berpikir yang jernih dan wawasan yang memadai. Dan sadar dong Tante, jangan sampai tali kekeluargaan yang telah kita dina selama ini terputus begitu saja. Kita kan sesama istri, kita bagi rata aja. Ya deh Tante dah. Halo. Keliatannya kamu gak perlu jemput aku. Biar aku disini dulu ya. Aku takut kalo aku tinggal nanti ada apa-apa. Aku juga takut untuk kesana. Pasti Pak Rudy akan memututi aku seperti tadi malam. Ya udah, kalo gitu kamu hati-hati ya. Aku disini dulu ya. Bye. Di, biar aku bikinin minuman untuk kamu sama Indah dulu ya. Ya. Ya udah, tunggu ya. Keras. Indahnya kok gak ada? Kemana dia? Mungkin di kamar mandi. Coba gue liat dia. Indah. 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 Memang di kunci. Buka aja di. Indah. Indah! Keras. Indah kok gak ada? Indah! 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 Indah pasti kabur dapet jendela ini. Indah! Indah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!